Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pemirsa TVMU di seluruh tanah air Semoga sedang tiasa dalam limpahan berkah dan rahmat Allah Ta'ala Dan kembali berjumpa bersama saya Isa Marsya Dalam program Selatan Akhir Pekan TVMU Dan masih bersama Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pemirsa Dr. Dadang Kahmat Selanjutnya kita sampai Pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Prof? Alhamdulillah Alhamdulillah Prof kita dipertemukan kembali Dan insya Allah kali ini kita berjumpa dalam program Selatan Akhir Pekan Dengan tema keadilan dan kejujuran Nah ini konteksnya tentang kehidupan kita berdemokrasi Berbangsa dan bernegara tentunya Prof Nah kalau misalnya kita tarik kejujuran dan keadilan Keadilan dan kejujuran ini bagaimana Prof? Ya saya kira ini dua mata uang ya Antara kejujuran dan keadilan itu Karena orang kalau tidak jujur tidak bisa buat adil Sebaliknya kalau orang tidak adil berarti tidak jujur Ini sangat dianjurkan dalam Islam itu Kita harus berbuat jujur Dan jujur itu pangkal dari kebahagiaan Rasulullah s.a.w. mengatakan Alaykum bi siddiqi Maina siddiqa yahdi ilal bir Albir yahdi ilal jannah Naklah kamu jujur Dan jujur itu membawa kepada kebaikan Dan kebaikan itu membawa kepada surga jannah tenai Hasil penelitian dari Hussein Askari Guru besar di Joshua Washington di Amerika Serikat Dengan teman-temannya mengadakan survei Negara-negara yang paling bahagia Yang paling islami di dunia itu yang mana Ada 208 negara Ternyata lima besar itu ada di Eropa Bukan negara Islam Bukan negara Islam yang mayoritas muslim Yaitu Denmark, Finlandia, Sweden, Lassenbe dan Selandia Baru Negara Islam itu yang paling islami itu Malaysia nomor 33 Kuwait nomor 40 Saudi nomor 60 Dan Indonesia nomor 140-an Jauh kuat sih Isangeta Lalu ketika diceliti kembali Profesor dokter Komorin Hidayat Melihat di Denmark itu Negara paling nyaman untuk ditempati Yang enak, yang nyaman, yang makmur Fasilitas umumnya luar biasa Rakyatnya juga tidak susah Ternyata kuncinya kejujuran Jadi kejujuran yang diterapkan Di negara-negara Jadi mulai kejujuran pemilihan umum Kejujuran aparat pemerintah Kejujuran rakyat Kejujuran semua lapisannya Membawa kebahagiaan seperti di surga Ya sesuai dengan sabda Nabi tadi Enaknya kamu berlaku jujur Karena jujur itu akan membawa kebaikan Dan kebaikan pada surga Sebaliknya kalau kita berbuat curang Berbuat jahat Menipu Pura-pura Maka itu akan membawa kita kepada kesengsaraan Rasulullah mengatakan Iyakum wal-kaziba Painal-kaziba Yadil al-pujur Yadil al-pujur Yadil al-nar Jauhilah oleh kamu Berbuat dusta Pura-pura Bohong Maka Dusta itu membawa kepada kejahatan Dan kejahatan membawa kepada kesengsaraan Itu neraka Saya kira kalau sebuah negara Sengsara Susah Miskin Banyak hutang Itu akibat Mungkin kita banyak berdusta Oleh karena itu Ini perlu menjadi perhatian kita semua Jadi tidak usah menurut yang lain Mulailah dari diri kita sendiri Berbuat jujur Jujur dalam segala hal Hilangkan dusta Karena dusta itu Menurut Allah Akan menghapus kepada amal kita Dusta itu Puasa yang kita lalu kemarin pun Itu bisa tertolak karena dusta Karena dusta Tidak jujur Rasulullah mengatakan Orang siapa yang tidak bisa meninggalkan dusta Waktu puasa Maka Allah tidak akan menerima puasanya itu Jadi Sekiranya perlu hati-hati Negara kita ini kalau ingin makmur Ingin bahagia Jauhi dusta Jauhilah curang Berbuat adil dan jujur Itu tercantum dalam Mukadimah Anggaran dasar Muhammadiyah Disebutkan Negara yang adil makmur itu Akan dicapai oleh Kejujuran Keadilan Keadilan Gotong royong Bersendikan pada hukum Yang Ilahiyah Artinya hukum-hukum yang bagus Hukum-hukum yang baik Saya kira di Muhammadiyah itu sudah begitu Oleh karena itu Kenapa sikap orang Muhammadiyah itu selalu ingin Menyunyungti kejujuran Di dalam kehidupan berpolitik dan bernegara di Indonesia Atau dimanapun berada Kalau kita sudah mulai tidak jujur ya susah Kesananya pun kita akan berbuat tidak jujur Kalau sudah sekali bohong ya bohong seterusnya Nah itu membahayakan Kadang-kadang kebenaran yang kita ingin tegakkan Menjadi tidak beritu Jadi kalau itu Mulai dari anak PSD, SMP, SMA Tegak karena kejujuran Saya kira Itu mungkin Dalam kondisi kita sekarang Sedang menunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi Dalam proses pemilu kemarin Yang digugat itu kan Yang dirasakan ketidakjujuran Dan ketidakadilan Dan semoga prosesnya itu Di MK itu juga Menyunyungti keadilan dan kejujuran Mereka transparan Adil Supaya nanti yang diputuskan itu Memuaskan orang Memuaskan semua pihak Tidak ada ganjalan Kalau masih ada ganjalan berarti Ada ketidakadilan Ada sesuatu yang perlu Dijelaskan lagi Itu mungkin menurut saya Ini MK itu berarti T.A. Dalam menerapkan kejujuran ini Sebenarnya kalau kita tadi melihat Kehidupan Islami tentunya tadi Kayak negara Seperti Denmark Yang kita tahu itu bukan negara Islam Dengan masyarakatnya Tapi bisa menerapkan Nilai-nilai keislaman Seperti keadilan Kejujuran Di masyarakat Sehingga terciptanya Masyarakat yang Adil makmur Insya Allah Nah kalau di dalam konteks Indonesia Tadi kalau kita lihat Urutannya Satu sesekian Ini menjadi catatan kita Tentu di tanah air Bagaimana kehidupan kebangsaan kita Tentang konteks keadilan Dan ketidakjujuran ini Apalagi Ya saya kira Terlihat lah Di negara-negara maju Yang saya sebutkan tadi Itu tingkat kerusnya rendah sekali Penyelewetan penyelewetan rendah sekali Hampir nol Mereka itu Dan Kita akan jelaskan nanti Tentang bagaimana Sebuah negara yang Lumpur tahan kejujuran itu Oke Baik Ibu Kita akan tahan serenak Kita akan bahas itu Usai jendal berikut Dan bisa tetap bersama kami Dalam program Percantan Akhir Pekan TV Terima kasih Terima kasih telah menonton